Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik Yang Tarigan Catur beri judul Promosi Menteri yang Salah Penyebab Kekalahan Daniel Nadoditski dari Ali Reza Firoza Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut Ya, pertandingan ini tersaji dalam single match chess.com Yang berlangsung pada tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 6 lewat 32 waktu Indonesia Barat pagi hari Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Junior Iran yaitu Ali Reza Firoza Menghadapi perlawanan Grandmaster Amerika Serikat yaitu Daniel Nadoditski Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain Di sini, Firoza menggunakan catur bawah putih dengan rating chess.com 3125 Menghadapi perlawanan Daniel Nadoditski yang menggunakan catur bawah hitam dengan rating chess.com 3067 Firoza memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Nadoditski Yang merupakan pembukaan Hindia, pion C4, pion G6 Mempersiapkan Vinceto Gajah dan juga Ini masuk dalam variasi pertahanan Hindia Barat, masih dalam pembukaan Hindia Kuda F3, gajah G7, kuda C3, lokada pendek oleh Nadoditski Pion E4 menempatkan 3 pion di petak pusat oleh Firoza Dan agar dominasi dari Firoza tidak tekentara ya Dilakukan langkah pion menuju petak D6 oleh Nadoditski Gajah E2, kuda C6, gajah G5 mencoba mengancam kuda Gajah G4, pion D5 dengan tempu mengancam kuda hitam yang lain Dan disini dilakukan langkah selipan ya Dengan gajah pukul kuda, gajah pukul gajah di petak F3 Dan kuda hitam yang diancam pindah ke petak E5 Berbalik mengancam gajah putih Gajah putih diancam dan mundur ke petak E2 Pion C6 mengajak pertukaran pion Namun disini Firoza lebih memilih langkah rokada pendek Lalu benteng menuju petak C8 Mencoba menguasai lajur C Namun Firoza tidak mau kalah Dengan benteng menuju petak C1 Pion C pukul D5 Pion C pukul D5 Menteri B6 Dan disini diajak pertukaran menteri oleh Firoza Ke petak B3 Yang diterima oleh Naroditsky ya Menteri pukul menteri di petak B3 Dan pion pukul menteri di petak B3 Pion A6 Pion F3 Pion H5 Gajah E3 Gajah E3 Raja H7 Pion H3 Gajah H6 Mengajak pertukaran gajah Bagaimana respon Firoza disini Dengan menutup ancaman tersebut Dengan pion Maju ke petak F4 Pion B5 Raja F2 Kuda E menuju D7 Pion B4 Benteng C7 Gajah menuju petak D3 Benteng F menuju C8 Benteng A1 Mencoba mendapatkan pion hitam yang gratis Dan pion hitam yang gratis tersebut dilindungi ya Oleh kuda menuju petak B8 Pion G3 Gajah G7 Raja E2 Kuda F menuju D7 Benteng F menuju C1 Benteng B7 Pion G4 Pion H pukul G4 Pion H pukul G4 Kuda B6 Pion G5 Kuda menuju petak C4 Kuda D1 Benteng B menuju C7 Benteng A2 Pion E6 Pion D pukul E6 Dan pion F pukul E6 Pion F5 Gajah E5 Pion F pukul E6 Dan disini dilakukan langkah Kuda menuju petak C6 Setelah gajah pukul kuda di petak C4 Disini akan terjadi banyak kombinasi Yang dilakukan oleh Naroditski Dan Firoza Apa yang dilakukan oleh Naroditski selanjutnya Dengan kuda Pukul Pion Di petak B4 Disini yang dilakukan oleh Seorang Firoza adalah Pion Menuju petak E7 Dan balasan dari Naroditski Kurang tepat ya Dengan benteng Pukul Pion di petak E7 Menurut analisa komputer Balasan terbaik di posisi seperti ini adalah Dengan Pion B Pukul gajah di petak C4 Apabila ini yang dilakukan Maka Menurut analisa komputer Lanjutannya seperti ini Benteng A4 Mengancam kuda Pion A5 Melindungi kuda Benteng pukul pion Kuda D3 Mengancam benteng Benteng C2 Benteng pukul pion Di E7 Pion B3 Kuda F4 Skak Gajah pukul kuda Gajah pukul gajah Kuda F2 Pion C3 Kuda G4 Dan seterusnya Namun disini dilakukan langkah Benteng pukul pion Di E7 Yang membuat situasi menjadi relatif Lebih imbang ya Disini Dilakukan langkah Oleh Firoza dengan Gajah mundur ke petak B3 Benteng pukul benteng Di petak C1 Gajah pukul benteng Di petak C1 Kuda pukul benteng Di petak A2 Gajah pukul kuda Di petak A2 Benteng C7 Mengancam gajah Putih Petak gelap Dan gajah Pindah ke petak D2 Benteng C2 Raja mendekat Mengancam benteng Dan benteng hitam Kembali Ke petak C8 Pion B4 Benteng F8 Raja E2 Gajah F4 Gajah D5 Gajah pukul gajah Di petak D2 Raja pukul gajah Di petak D2 Benteng F4 Gajah B7 Benteng G4 Kuda C3 Benteng Pukul pion Di petak G5 Gajah pukul pion Di petak A6 Benteng G2 Skak Raja D3 Benteng Menuju petak B2 Kuda Menuju D5 Melindungi pion Pion G5 Gajah pukul pion Di B5 Raja G6 Gajah D7 Raja H5 Gajah F5 Raja H4 Raja C3 Mengancam benteng Benteng B1 Raja C4 Pion G4 Pion E5 Benteng C1 Skak Kuda Menutup Yang ancaman Skak Dari benteng Pion Pukul pion Di petak E5 Pion B5 Sebenarnya Dalam situasi Seperti ini Analisa komputer Menyebutkan Bahwa prediksinya Adalah remis Namun Kita lihat Nanti ada kesalahan Naruditski Yang membuatnya Kalah Pion G3 Gajah E4 Benteng E1 Mengancam Gajah Dan pion Menuju petak B6 Benteng Pukul gajah Kuda Pukul benteng Dan disini Dilakukan langkah Pion Menuju petak G2 Selangkah lagi Pion dari Naruditski Promosi Kuda Menuju petak D2 Dan disinilah Letaknya Kesalahan Dari seorang Naruditski Yang terburu-buru Memajukan Pion Promosi Menjadi menteri Setelah Pion Jadi menteri Jelas ya Kuda Kepetak F3 Dengan melakukan Tempo Skak Ster Dan dalam Situasi Seperti ini Tepat Di dalam Kondisi Ini Naruditski Memutuskan Untuk Resign Dari Permainan Karena Apabila Dilanjutkan Maka Menteri Hitam Akan Hilang Gratis Tanpa Kompensasi Dan Pion Putih Akan Segera Promosi Jadi Menteri Nah Disini Tarigan Catur Akan Menampilkan Apa yang Akan Terjadi Apabila Disini Yang Dilakukan Seorang Naruditski Adalah Langkah Terbaik Dengan Raja Menuju Petak G3 Jika Kondisi Seperti Ini Anissa Komputer Menyebutkan Bahwa Partai Ini Akan Remis Dengan Cara Apa Dengan Setelah Raja Menuju G3 Maka Pion B7 Pion Hitam Promosi Menjadi Menteri Pion Putih Juga Promosi Menjadi Menteri Dilakukan Dengan Langkah Menteri Skak D4 Raja B3 Menteri D3 Skak Raja A4 Menteri Pukul Kuda Disini Situasinya Sudah Simbang Menteri Pukul Pion E5 Skak Raja F3 Raja B3 Menteri D3 Skak Raja B4 Dan Seterusnya Dalam kondisi Seperti ini Emang Situasinya Adalah Remis Seperti yang Dikatakan Oleh Analisa Komputer Oke Menurut Tarigan Catur Video Kali ini Cukup Nantikan Konten Konten Selanjutnya Tetap Tarigan Catur Channel Tepukul